Pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Setelah memperoleh informasi pembunuhan dan penculikan pimpinan TNIAD Pangkostrat Mayor General Soeharto sebagai tokoh senior second line TNIAD segera terpanggil melakukan tindakan-tindakan Demikian dikutip dari buku G30 SPKI Soekarno Soeharto berenang di antara dua karang perspektif generasi Pasca Orba yang ditulis Abdul Rohman Soeharto, kata Abdul Rohman segera tergerak untuk pertama menemukan pimpinannya baik yang sudah gugur maupun yang masih hidup Kedua menghindarkan TNIAD dari kelumpuhan akibat kekosongan pimpinan dan ketiga mempersiapkan tindakan apa yang mesti dilakukan Pada pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965 Untuk mengetahui situasi secara lebih lengkap Majen Soeharto menghimpun sebanyak mungkin informasi Ia melakukan pemetaan situasi untuk kemudian ditelah bersama-sama perwira kostrat lainnya Hasil pemetaan situasi ini dipergunakan untuk menentukan langkah-langkah kostrat berikutnya Selain menelah laporan-laporan masyarakat Ia melakukan telah terhadap komunike atau pengumuman let call untung Syamsuri yang didengar melalui RRI Majen Soeharto juga segera menyebar perwira intelijennya untuk menghimpun dan mendalami informasi Sementara, untuk menjaga kelumpuhan TNIAD akibat kekosongan kepemimpinan Soeharto menggunakan standing order atau kebiasaan yang berlaku manakala men, pangat berhalangan Berdasarkan standing order atas persetujuan perwira kostrat lainnya dan juga pangdam 5 Jaya Umar Wirahadi Kusumah yang hadir di kostrat Ia mengisi kekosongan pimpinan puncak TNIAD sebagai pimpinan sementara Menurut Abdul Rohman, laka ini menggagalkan skenario PKI menjadikan TNIAD layaknya kereta api tanpa masinis Upaya PKI membalik keadaan agar TNIAD menjadi instrumen pendukung G30S PKI Berhadapan dengan kesigapan Majen Soeharto Penggunaan standing order, kata Abdul Rohman Bukanlah rekayasa untuk mengambil kekuasaan di tubuh TNIAD Tindakan Majen Soeharto itu memperoleh dukungan penuh kalangan internal TNIAD Bahkan Brigjen Mumpar Hadimulyo mantan komandan RPKAD yang sedang cuti pendidikan Sampai menyarankan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk menemui Majen Soeharto Ketika komandan RPKAD sedang kebingungan mencari Jenderal Ahmad Yani Yang diculik pada pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965 Usai didatangi Mayor Subardi Aju dan Ahmad Yani Sesuai kebiasaan atau standing order Kata Abdul Rohman, Majen Soeharto merupakan pengganti Jenderal Yani jika berhalangan Maka tindakan Majen Soeharto itu sudah lazim kala itu Bahkan, menhankam Jenderal Nasution yang selamat dari penculikan tidak lama Kemudian juga mengirim kurirnya yakni Letkol Hidayat Wirasonjaya Lewat Letkol Hidayat, Nasution memerintahkan Majen Soeharto Agar menumpas gerakan untung serta membebaskan presiden Tidak hanya itu, kata Abdul Rohman Jenderal Nasution juga setuju dengan langkah Soeharto memegang Sementara posisi Panglima AD mengingat Jenderal Yani telah diculik dan tidak diketahui nasibnya Kemudian, setelah menjaga terjadinya kelumpuhan TNI AD Majen Soeharto meminta Pangdam Jaya Umar Wirahadi Kusuma Menutup semua jalur keluar masuk Jakarta Majen Soeharto juga menginstruksikan agar semua pergerakan satuan-satuan AD Atas sepengetahuan dirinya Soeharto juga mengkonsinyir para perwira TNI AD Seperti tidak diizinkannya Majen Umar Wirahadi Kusuma dan Majen Pranoto Rekso Samudra Menghadap presiden Soekarno di Halim Tujuannya untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban perwira tinggi Sebagaimana disinggung di depan Benang merah antara pembunuhan para jenderal Isi komunike Letkol Untung Pergerakan pasukan di sekitar istana di luar koordinasi resmi Telah menimbulkan multiinterpretasi atas keselamatan presiden Kata Abdul Rohman dalam bukunya Maka menghadapi situasi seperti itu Kata Abdul Rohman Majen Soeharto pun dalam merumuskan langkah-langkahnya Benar-benar dibimbing oleh naluri kemiliterannya Yang terasa oleh pengalaman panjangnya di setiap medan pertempuran Soeharto tidak ingin lebih jauh terjebak perangkap komplotan G30 SPKI Dengan menyerahkan para perwiranya secara cuma-cuma masuk kandang pembantaian Sebagaimana dialami para pucuk pimpinannya Atas masalah itu Majen Soeharto mengakui agak bimbang Kesimpulan saya bahwa Bapak Presiden telah aman Tetapi ini memang aman atau diamankan merupakan sebuah hal yang juga harus saya perhitungkan dengan fakta-fakta yang ada waktu itu Kata Soeharto dalam buku biografinya Setelah memastikan keselamatan anggotanya Majen Soeharto kemudian hanya perlu memikirkan penyelamatan presiden dari lingkaran komplotan G30 SPKI Sebelum akhirnya memutuskan menyerang Halim Terima kasih telah menonton!